Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, beserta Jerman Kadilus LLC Faris El Mazrui menandatangani nota kesepahaman di bidang pertahanan Khususnya terkait pengembangan bersama produk kendaraan tempur 8x8 pada Kamis 30 Juni lalu di kontrol Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab Abu Dhabi Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pindad dan Kalidus LLC disaksikan langsung Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab Muhammad Ahmed Al-Bewardi Ini merupakan lanjutan kerjasama pertahanan antara kedua negara yang ditandatangani Februari 2020 lalu di Abu Dhabi Keren-keren, Pindad mulai menancapkan pengaruh di tanah Arab Lingkup kerjasama dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Pindad dengan Kalidus LLC adalah kerjasama bidang pertahanan dalam pengembangan dan produksi bersama Engineering Design, Asistensi Teknis, dan Pasukan Komponen untuk produk kendaraan tempur 8x8 Melalui kerjasama ini PT Pindad memperluas kompetensi teknologi terutama dalam pengembangan produk kendaraan tempur 8x8 untuk penggunaan gurun dan ketahanan balistik Jadi nambah ilmu baru ya, selama ini kendaraan Pindad kan spesifikasinya ketahanan di Indonesia Sekarang sudah bisa digurun Oh ya, dalam video kali ini kami menampilkan sejumlah kendaraan tempur 8x8 dari berbagai negara Tentunya masing-masing hadir dengan kelebihan dan spesifikasi khusus tersendiri termasuk buatan Indonesia Check it out guys Selain terkait kendaraan tempur 8x8, kerjasama Indonesia dengan Abu Dhabi juga terkait matra udara PT DI juga memperluas cakupan bisnisnya di Uni Emirat Arab bersama dengan Kalidus LLC Keduanya bersepakat dalam hal joint marketing untuk pesawat CN-235 dan N-219 serta joint development untuk upgrade versi pesawat N-219 dan UAV Mail Elang Hitam Ada juga kerjasama engineering, design and flat testing work package terhadap setiap pengembangan produk yang dilakukan bersama Kesepakatan kerjasama dikukuhkan dalam MOU yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan dan CEO Kalidus, Faris Al-Mazruwe Dengan dijalinnya kerjasama baru antara PT DI dengan Kalidus, kami berharap dapat mendorong peningkatan dan pengembangan bisnis kedua perusahaan Termasuk akselerasi strategi pemasaran produk PT DI di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara, kata Gita Amperiawan Mantap-mantap, selain pindad PT DI juga kecipratan kerjasama nih Kolaborasi bisnis antara PT DI dengan Kalidus merupakan tindak lanjut dari kerjasama pertahanan antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Kementerian Pertahanan UAE dalam ilmu pengetahuan dan teknologi industri pertahanan Juga peningkatan kapasitas termasuk SDM dan pertukaran informasi Serta pandangan terkait kepentingan kedua negara dalam har pertahanan dan keamanan Keren-keren-keren, kita dukung Sekian untuk episode bermanfaat tentang PT Pindad dan PT DI kali ini wassalam